Intro Halo tulur-tulur, balik lagi sama dosen Anyar Setiap hari, pasti ada acara olahraga yang dilakukan kan guys? Entah kita menyaksikan langsung atau melihatnya di TV Nah, dari seluruh kegiatan olahraga tersebut, pastinya memiliki kejadian menakjubkan Kali ini kita kasih lihat ke kalian kejadian menakjubkan saat olahraga, part 1 Nah, sebelum dibahas, apa yang ingatkan lagi ya kawan? Jangan lupa di klik subscribe supaya gak ketinggalan berita lainnya Banyak atlet yang berhasil memocahkan rekor dunia atau bahkan buat sebuah rekor baru Ya, seperti yang kita ketahui guys, pelari asal Jamaica yang bernama Usain Bolt ini Mulai dikenal pada 16 Agustus 2009 Usain ini dikenal karena kecepatan berlarinya yang memakan waktu 9,58 detik pada jarak 100 meter Kira-kira saat ini udah ada yang ngalahin gak ya? Hoki Teknik menyundul dalam sepak bola mungkin nampak biasa kan guys? Tapi kalian tau gak, jika pada Hoki ada gol yang tercipta karena sundulan Kejadian itu tercipta saat semifinal yaitu tim Cicago Blackhouse melawan Anaheim Dax Coba lihat dah tayangannya Tapi kayaknya itu gak dianggap oleh wasit guys Golf Bermain golf merupakan permainan yang kelihatan mudah kan? Tapi gak seperti yang kalian pikirkan guys Olahraga ini membutuhkan akurasi yang sangat tajam Nah, pada tahun 2017 Tepatnya pada turnamen golf Eropa Golf Jerman melakukan pukulan yang sangat luar biasa guys Hanya dengan satu tembakan dan wussh Bola langsung masuk ke dalam lubang Volley Kejuaraan dunia merupakan acara yang benar-benar diimpikan semua atlet kan? Ya, mereka memiliki tanggung jawab untuk membawa kehormatan negaranya Karena itu, terkadang tindakan nekat pun terjadi Tentunya untuk mempertahankan skor mereka Hal itu terjadi pada 2014 guys Tindakan tersebut dilakukan pemain Brazil saat melawan tim Nazca Merun Sepak bola Pada final Piala Spanyol atau Copa del Rey Kedua tim besar bertemu Atau biasa disebut El Clasico guys Kedua tim memegang skor imbang hingga menit 80 Akhirnya, gelendang Real Madrid yaitu Gareth Bale mencetak gol kemenangan Ia berlari dari tengah lapangan dengan kecepatan 34,7 km per jam Jika kita bandingkan dengan Usain Bolt Yang mempunyai kecepatan 37,6 km per jam Mungkin hampir mendekatikan Ya udah kawan, itu tadi pembahasan dari dosen Anyar Jangan lupa like dan share video ini Jika kalian suka video seperti ini Oke, Goon Re! Jangan lupa like, share video ini